BISMILLAH SITITU PENIKAH BENKO URUNKUYU WEH KIN WALIMU TANOH KIN SAKSIMU LOH KIN SAKSI KALAMU PENIKAH BENKO URUNKUYU Kenikmatan apa yang bisa kita dapat dari cangkir kopi? Datanglah ke Tanah Gayo, sebutan populer untuk kawasan Aceh bagian tengah. Di sini ada Kabupaten Benar Meriah, Takenon, dan Gayo Ruwes. Dataran Tinggi ini dikenal sebagai penghasil kopi Gayo, yang aromanya tercium sampai ke mancanegara. Ini adalah salah satu budaya di Dataran Tinggi Gayo. Akan kemudian datang ke datang kita tamu-tamu, baik dari luar ataupun segera. Di Gayo, kita tidak hanya bisa menikmati cita rasa seduhan kopinya. Namun, Gayo begitu kaya akan nilainya tradisi yang sangat mereka jaga. Salah satunya tradisi mulai menanam kopi, yang disertai dengan doa-doa untuk keberhasilan tanaman kopi. Tradisi ini disebut Siti Kewe. Sekarang kita menuju Atulintang. Salah satu desa dengan perkebunan kopi yang sangat luas. Warga desa ini kebanyakan bekerja sebagai petani kopi. Tapi yang menarik, disini terdapat sekolah kopi, di mana kita bisa belajar banyak seluruh beluk kopi. Adalah Pak Zaini, salah satu petani kopi di Gayo, yang rajin berbagi pengetahuan, baik untuk Sistama Tani, juga para pengunjung dari berbagai daerah. Kita lakukan untuk menjadikan buku kopi yang dikenal selama ini dengan buku kopi Gayo inilah prosesnya. Artinya kita lakukan petik selektif, tidak bisa bercampur dengan buah yang hijau. Menikmati kopi Gayo bukan hanya soal meminumnya. Namun, atmosfer keramah tamahan warga disini membuat kopi Gayo menjadi lebih khas. Sambil meminum kopi, kita bisa mendengar penjelasan soal kopi. Kopi itu dapat terimati memang dengan sempurna, jadi tidak langsung kita telang. Jadi di lidah berapa rasanya, kalau di cover itu seperti itu. Dengan kelompok taninya, Pak Zaini terus mengembalkan budidaya kopi Gayo, agar tetap terjaga kualitasnya. Lampak apa yang bisa terlibat? Karena, selain untuk konsumsi Indonesia, permintaan ekspor dari Amerika Serikat dan Eropa terus meningkat. Tentu saja peningkatan ini berbanding lurus dengan pendapatan warga desa, khususnya petani kopi. Belum lagi, orang-orang dari berbagai daerah akan datang berkunjung ke sini. Berwisata menikmati tanah Gayo, sambil belajar tentang kopi. Dan jangan lupa, tidak melewatkan sensasi minum kopi di tanah Gayo.